enak nih dorongannya enak nih nomor satu nomor nol kok di satu jih 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 Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada masih bersama Musa ofisial disini Di toko milenium audio Baik teman-teman semua Oke salam sehat salam sukses dan salam satu hobi buat kalian semua Oke di depan saya sudah ada sebuah mixer Mixer yang untuk di youtube itu banyak sekali peminatnya Cuman saya juga penasaran disini saya belum pernah jual mixer yang satu ini Ini ada dari produknya Recording Text tipenya eksklusif 12 ya Mungkin teman-teman sound system sudah sering dengar untuk merek Recording Text Nah buat yang penasaran mari kita lihat penampakannya saya juga penasaran karena di gelodok ini barangnya susah sekali dan saya sendiri belum pernah melihat secara langsung Hanya melihat secara online di youtube Nah mungkin teman-teman juga penasaran Nah maka dari itu ini saya akan perlihatkan biar bisa mengobati rasa penasaran kita Katanya mixer bagus katanya mixernya top Lah langsung saja wis tak buka Ya tak unboxing oleh mas Wahid Ya monggo mas eh dibuka oleh mas Wahid Penampakannya seperti apa dan nanti sebagus apa ya kan Kita intip mas eh bareng-bareng Zeta Pro Bodinya mirip Zeta Pro bentuknya ya Hmm garang sekali kayaknya Kalau dilihat dari kejauhan seperti ini mirip sekali dengan mixer Hooper ya Ini mirip sekali dengan mixer Hooper QX12 Ini yang 8 channel ya Eh bukan 8 ini 12 channel 12 channel tapi mononya 8 Sisanya stereo dia Sebelum itu kita lihat bodinya dulu Ternyata seperti ini Memang terkesan bentuknya berbeda dari mixer-mixer kebanyakan lainnya ya Kalian bisa lihat dari dekat tombol-tombolnya seperti itu Nah Kelihatan gak mas Kelihatan ya maklum Rekamnya pakai kamera HP jadi seperti ini Nah Lihat bentuknya dulu seperti ini dia Tuh Kita intip secara Dekat ya Seperti ini dia bentuknya Memang dilihat dari segi bentuknya ini gak terlalu mencolok warnanya ya Bisa dibilang menggoda Ya Mirip Ya hampir mirip lah dengan mixer Hooper QX12 Nah ini tipenya Eh merknya Recording pack Exclusive 12 12 channel tapi mini ya Gak terlalu gede bentuknya 199 DSP juga Kita akan lihat secara perinci Feathernya juga enak Ya hampir sama lah Ya kayak Hooper Emang Ada tombol mute Sama persis Kita lihat dari dulu Eh dari atas dulu 8 monolure Ya 12 channel cuman gak full Aduh sayang sekali ya Coba saja kayak Hooper Ini 12 nya full Pasti lebih canggih lagi Tua gapat Manam 11 12 Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Kita yang penting Kualitasnya dulu ya Ada nih pengaturannya Ada Pad HPV High pass frekuensi Phantom power per channel Ya Kalau soal bluetooth MP3 udah umum lah Udah hal umum Karena mixer sekarang Kebanyakan sudah ada Fitur tersebut ya Lalu kita coba Lihat grupnya Teman-teman Disini ada Empat buah grup Empat buah grup Auknya pun ada Empat Ya Monitor Ini buat monitor Stereo outnya Menggunakan cek XLR Dan Akei Headphone Hampir sama persis Yang biasa diutamakan itu Antara Aux dan grup Ya Kalau sudah Empat aux ya Memang sudah cukup Kalau kalian pemakaian di lapangan Apalagi grupnya Sudah ada empat Kita geser ke bawah Ya Kalau kalian Melihat Ada mixer 199 DSP Bisa kita bilang Ini digital multi efek Setara dengan Efek vokal Alesis Ya Kalau efek vokal kan Sebenarnya banyak macam Cuman kalau yang terkenal Di Indonesia itu Umumnya ya Alesis Ya Nah ini kalau Terkenalnya 199 Berarti Setara Alesis Kalau programnya Wah sama saja Sama kayak mixer-mixer lainnya Ya Memang Kalau mixer Sudah bagus Dia sudah bisa Di edit A Dan edit B Untuk Ininya Apa namanya Efeknya Volume master Aux 1-4 Cuman dia Oh ini disini Iya Aux nya Belum ada Efeknya nih Bos Q Ya disini juga Sudah ada Fitur Equalizer Sudah seperti biasa Memang Hampir mirip Dengan Huper Huper yang ini QX 12 Sambil mirip Ada Ini volume MPT Disini USB Volume headphone Nah Itu saja sih Saya coba Yang penting Penting saja Kita lihat Tone controlnya Ada gain Umum Oh kompresor Nah Mungkin dari Sebagian kalian Teman-teman Kompresor per channel Itu tidaklah penting Tapi dari sebagian Teman-teman lainnya Bahkan saya pribadi Menunjukkan bahwa Kompresor per channel Itu sangat penting Ya Meskipun Kompresor itu Bisa memakai External Tetapi kalau mixer Yang sudah ada Kompresor Bawaannya Dan maksudnya Kualitasnya sudah Good Sudah bagus Maka dari itu Teman-teman Daripada salah milih Kalau boleh Kalau boleh Suka Atau boleh saran Carilah mixer Yang sudah ada Kompresor Ini sekarang lagi rame Kualitasnya sudah Bagus Kalau ada Kompresor Kita geser ke bawah Ada High Mid Dan ini Low Ada frekuensinya Juga ini Oh iya Dua nih Frekuensinya Ada dua Ada dua Ini apa ini Satunya nih Mungkin frekuensinya Ya ini Nanti saya akan Cobain Sama persis Dengan mixer umum Kebanyakan lainnya Efek Udah lah Gak usah lama-lama Langsung saja Saya akan dengarkan Yang pertama Efek Vokalnya Ya Saya pengen Mendengarkan Preampnya Kira-kira Bagus atau tidak Oke Saya akan Kombinasikan Ke power asli PL800 Dan disini Menggunakan Equalizer Saja Oke Akan saya Connect dulu ya Teman-teman ya Kita coba Hidupkan Power Oke Power sudah Nyala Kita hidupkan Nah Tampilannya Seperti ini Dia teman-teman Kita cek Nyala semua Ini Phantom Power Per channel Kita cek Tombol Mute-nya Ini warna Orang 1 2 Hmm Nyala semua Ya Tampilan efek Pack-nya Disini Ini untuk Mengganti Milih Kalau ini Tampilan untuk USB maupun Bluetooth Ada disini Hit Tolong Jangan Kabel hit Apa aja lah Yang penting Buat Cek sound Ini Gain-nya Saya Kalau Cek sound Itu Apa Saya Gak Suka Membuka Gain Kalau Mixer Yang Bagus Kalau Gain-nya Tertutup Kadang Sudah Kenceng Ya Kalau Mixer Yang Kurang Pre-amp Kurang Kadang Gain-nya Harus Naik Baru Ada Suara Kita Coba Untuk Yang Satu Ini Kita Atur Dulu Nih Pre-amp Jam 12 Main Flat High Jam 12 Middle Jam 12 Jam 12 Jam 12 Semua Efek Jam 12 Cuman Volume Master Dia Suma Satu Enggak LR Dia Stereo Langsung Dia Kita Coba Nomor Satu Nomor Nol Lumayan Terkenalnya Kalau Ales Itu Nomor 22 Nah C Halo C Halo C C C Ya Memang Terlalu Ngecus Ya Memang Mungkin Karakternya Emang Cus Dapet Banget Halo C C Halo Halo C HIT Kespeker Apa HIT HIT Disini Saya Menggunakan Mic Kabel Hardwell Ya Memang Untuk Mixer Recording Tag Ini Terkenalnya Dengan Efeknya Yang Kernyus Memang Betul Disini Padahal Hiknya Saya Apa Namanya Saya Main Flat Semua Memang Karakternya Ngecus FF Vokalnya Cus C Halo Halo C Kita coba Turunin Hiknya C Halo 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 C Kita Tambahin Bassnya C Halo 12 Efeknya Saya Tambahin Jam Jam 1 C Kurang 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 Belum Enak Belum Enak Halo C C Kurang Enak C Telur Ya Memang Betul C C C C H Nah Itu Efeknya Kalau Soal Musik musik sih ah saya hampir apa namanya saya udah bisa tebak dari musik USB Bluetooth sama ajalah karena disini saya coba ini volume enak sih dorongannya juga enak cuman bagi yang suka karakter-karakter efeknya yang kemernya seses kalian ya boleh milih ini cuman saya kurang tahu kalau pemakaian di live untuk live seperti apa ini sih yang beli pemakaian untuk riba dirumahan memakai speaker aktif tidak untuk live ya seperti inilah buat teman-teman di sini yang sudah memakai mixer recording untuk live untuk lapangan kira-kira seperti apa kualitasnya di lapangan silakan di komen saja ya di komen saja untuk musiknya memang volume masternya ada di sini dari Bluetooth maupun USB berarti nggak ngaruh nih nggak ngaruh lor saya sudah coba oh pengaturannya di sini itu di kualitas saja berarti kalau buat apa namanya MP3 Bluetooth kan habis onto worshikernya sedang di link Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa